Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di-subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini ada informasi lagi ya terkait Abu Janda ya viral lagi nih Coba saya bacakan dulu ya saya bacakan dari media online repolita.com dengan judul makin berani Abu Janda tambah hadiah 300 juta bagi yang bisa temukan ayat Al-Quran haramkan ucapkan Selamat Natal begitu judulnya sayembara berhadiah yang dilakukan pegiat media sosial permadi Arya alias Abu Janda masih berlanjut ia bahkan menambahkan hadiah menjadi 300 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa menemukan dalil Al-Quran dan hadis yang mengharamkan ucapan Selamat Natal lewat unggahan di Instagram storynya pria kelahiran Cianjur 17 Desember 1973 itu mengaku masih menunggu jawaban dari pertanyaan berhadiahnya sudah satu hari ditungguin masih belum ada yang bisa tunjukkan ayat Al-Quran dan hadis yang berbunyi haram ucapkan Selamat Natal ditinggal salat Jumat dulu ya Drone kata Abu Janda ia bahkan menambahkan hadiahnya menjadi 300 juta rupiah bagi yang bisa temukan dalil larangan mengucapkan Selamat Natal tersebut ayo cari sampai dapat 300 juta rupiah yang mengaku telah menyiapkan uang 50 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa temukan dalil larangan mengucapkan Selamat Natal saya ada uang 50 juta akan saya berikan kepada siapa saja yang bisa tunjukkan ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang berbunyi dilarang mengucapkan Selamat Natal saya tunggu monggo bantu sebarkan videonya kata Abu Janda nah demikian informasi sahabatku terkait masalah Abu Janda nah bagi saudara-saudaraku yang ingin memberikan komentar terkait pernyataan Abu Janda ini disini saya berpesan kepada saudaraku agar hindari kalimat atau kata-kata yang bersifat kebencian hinaan, cacian, makian, merendahkan maupun meremehkan disini saya sedikit berbicara bahwa di dalam Islam yang saya pahami bahwa selain Al-Quran maupun hadis hadis ada yang disebut ijimah ulama ya ada yang disebut ijimah ulama atau keputusan ulama dalam menyelesaikan atau dalam mendesikusikan suatu perkara memang saya sendiri belum pernah menemukan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis yang mengatakan mengucapkan selamat natal itu haram atau mungkin disini ada ustadz atau ulama lain yang bisa menjelaskan terkait ini karena memang setiap tahun ini akan selalu menjadi bahan percimba bahan ya satu bahan diskusi terkait bolehkah seorang muslim mengucapkan selamat natal kepada Umar Kristiani yang selalu jatuh pada tanggal 25 Desember 2021 sejak saya selalu berada di media sosial ini prodang kontra waktu saya masih aktif tentara dulu di tentara dulu kami kami ini tidak pernah mendengar adanya himbauan larangan untuk mengucapkan selamat hari natal kepada Umar Kristiani di Indonesia tidak pernah bahkan setiap ada hari-hari raya besar itu kami dapat bingkisan entah dari Panglima TNI entah dari KASAT entah kalau kami di KOSTRAT dulu juga entah dari MakOSTRAT terkadang dapat bingkisan kami ini ya pas hari raya dapat bingkisan selamat hari raya dan hari raya Idil Fitri nah begitu pun yang Kristiani Umar Kristiani ya di akhir bulan Desember tanggal 25 terkadang dapat bingkisan selamat hari natal dan tahun baru biasanya lanjut dan tahun baru itu yang kami dapat sehingga kehidupan kami di sana itu waktu di di militer ya tidak ada menyinggung-menyinggung masalah agama namun setelah saya aktif di luar kemiliteran ini saya melihat memang ada produk kontra ya para tokoh-tokoh ulama kita yang tentunya memiliki alasan yang alasan yang berbeda-beda ini sudah mulai saya jumpai beberapa tahun terakhir disini saya hanya mengingatkan kepada saudara-saudaraku ya nabi adam diakui oleh umat islam sebagai nenek moyang manusia yang pertama nabi adam nih yang punya istri namanya hawa umat kristen juga meyakini nabi adam adalah nenek moyang itu kalau tidak salah seperti itu ya bahwa nabi adam adalah manusia pertama akhirnya saya mengatakan baik umat muslim di dunia dan maupun umat kristen di dunia itu meyakini bahwa nabi adam adalah nenek moyang pertama manusia ini yang saya pahami kalau ada yang salah tolong saya diberitahu berarti kita memiliki nenek moyang yang sama nah kemudian keturunan-keturunan daripada nabi adam ini banyak menganut berbagai macam agama berbagai macam agama jadi jadi saran saya kepada abu janda sebenarnya tidak perlu terlalu bablas sampai harus sayembara seperti itu ngasih-ngasih duit untuk menemukan untuk menemukan dalil terkait masalah ucapan selamat natal bagi seorang muslim kepada umat kristiani tidak perlu sampai buat sayembara begitu tidak perlu cukup menyampaikan saja karena tidak bisa dipungkiri ada yang tidak memperbolehkan ada yang diam saja dan ada yang memperbolehkan untuk mengucapkan selamat hari raya natal kepada umat kristiani ini kawan sehingga tidak memperuncin suasana biarkanlah ulama-ulama itu yang kan ada pengikutnya semuanya nah saya sendiri sebagai warga negara Indonesia saya sendiri sebagai warga negara Indonesia sebagai warisan nasionalis yang selalu mengetamakan persatuan Indonesia dan saya seorang muslim saya sudah terbiasa mengucapkan selamat natal kepada umat kristiani dan itu tidak mengurangi ya mengurangi ketaatan saya kepada Allah sesuai tuntunan agama Islam tidak mengurangi sama sekali karena disini saya mengutamakan tentang persatuan Indonesia persaudaraan sesama anak bangsa Indonesia itu pribadi saya jadi saya pun tidak perlu mengatakan ayo umat Islam tunjukkan Al-Quran dan hadisnya mana yang menunjukkan bahwa mengucapkan selamat natal itu haram ya memang tidak akan ketemu disitu tapi kan ada beberapa ulama mengulakan itzimah ada yang berbeda biar tidak tambah kisru ya biar tidak tambah kisru masalah ucapan selamat natal ini karena semua punya alasan yang mengatakan itu haram mengucapkan selamat hari raya natal kepada umat kristiani punya alasan yang mengucapkan selamat natal kepada umat kristiani juga punya alasan yang diam juga mungkin punya alasan jadi sebenarnya ini tidak perlu diperdebatkan itu menurut saya kalau saya alasannya sangat singkat kalau saya niat saya agar tetap terjaga ukwah atau persatuan Indonesia demikian kawan tetap semangat jaga persatuan Indonesia dan karir yang mati salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka selamat